Ngomong-ngomong nih mas, kalau boleh tau nih Apalagi buat sharing juga ke temen-temen virtual Gapapa temen virtual, asal jangan korban virtual Karena saya main banget nih mas Ketika mencari, papan Ternyata sebelah Ngobrol, ngopi, santui Hari minggu yang sangat cerah gembira ini Kita kembali produktif nih temen-temen KPI sekalian Bersama dengan HMJ KPI Yaitu, bersama Podcast Nopop Kali ini kita kehadiran bintang tamu nih Yang sangat luar biasa sekali Dimana siapakah dia? Siapakah ini? Dia adalah, siapa nih mas? Udah pada tau belum ya? Kayaknya belum ya, apalagi temen-temen KPI yang tahun 2020 Yang mabak kemarin nih, mabak COVID Mabak COVID Sadis Nah, itu kayaknya masih banyak puluh tahun nih mas Mungkin kalau angkatan saya ke atas Itu, siapa sih gak penuh sama mas? Biar perkenalkan sendiri ya Namanya sama mas? Oke, sebelumnya selamat pagi Perkenalkan nama saya Haris Ya mungkin biasa dipanggil anak Haris Ya pernah dikatakan sama Mbak Pate ya Mungkin dari angkatan 2017, 2018, 2019 Udah banyak yang tau Lalu dari juga yang belum tau Betul Nah itu Apalagi yang di angkatan kemarin nih Angkatan COVID Tentu banyak yang belum tau Iya Ya, paling tersebut jelas Nama Kak Arisen Patoni Dari Asal Dokumen Jurusan Komunikasi Penyarang Islam Tahun 2017 Sekarang lagi Kesiapan deskripsinya Dan berdoanya daripada teman-teman semua Amin Semoga mas Haris ini dilancarkan terus Segala prosesnya Amin Dan segala apa yang diusahakan Amin teman-teman Mas Haris ini Termasuk demisioner Ketua HMJ KPI Tahun 2000? 19, 2020 1920? Salah Itu angkatan ku hari mas? 2018, 2019 Oke 2019, 2019 Berarti Mas Haris Berasa gila Dan sekarang diberikan sama Mas Rao Iya, benar Udah dua periode setelah Pengurusan saya Dua tahun Dan dua Alibadanya dua pergantian ketua Sekarang Oh iya Ngomong-ngomong nih mas Kalo boleh tau nih Apalagi buat sharing juga ke teman-teman virtual Is Gapapa teman virtual Asal jangan korban virtual Karena saya banyak banget nih mas Ketika kerja Tapan Itu gak sebelah Oh itu sebelah Iya Gak kira gak ikut Menjadi bapak virtual Selama di pandemi ini Gitu kan Terutama Kegebutan-kegebutan Kisah kuliah online Dugas online Bahkan jalan-jalan pun harus lewat online Iya Lewat stop ya maksudnya Aduh enggak Yang mungkin jadi korban kita itu Harus bersabar ya Cobaan hati itu emang Banyak banget Gejolak-gejolaknya ya mas ya Tadi harian aja virtual gitu Cuma ketikan Terus ya mungkin mau datapun gini Ya kok bisa senyata itu loh Ya Nah itu Semakin jelas Semakin canggih sekali Buat bucinannya Semakin cepat Semakin Banyak informasi yang masuk Dan juga semakin Berkembang relatifitas Sehingga Mungkin dari pada kejenuhan Dari pada teman-teman Yang memang Dulunya mungkin masih Gaget terhadap Hal-hal yang seperti itu Tapi seiring berjalannya Waktu selama pandemi Kemarin ya Terutama dalam satu tahun Mungkin udah Pada siap gitu kan Udah pada enggak bingung lagi Terutama Semakin dari Mbak Pata Kenapa mas Ya Pas lagi kuliah offline Dan harus bertemu dengan serba online Kan pastinya Masih Gaget Terutama dalam kontrol Apa-apa yang harus serba digital Tapi pengalaman Pata selama satu tahun Tentu udah Pengalaman kan Belum mas Ini Saya masih haus pengalaman Itu sudah Harus Itu harus Jangan puas dengan pengalaman Betul Ya paling itu lah Maksudnya Kami Pata udah Bisa belajar Kayak saya juga gitu kan Juga masih dalam kontrol Memahami Diasa berjijitan ini lah Gitu Dan harus mengomong Harus siap Iya nih Ngomong-ngomong pintual mas Kan waktu ke periodennya mas Haiz Tentu masih dalam kegiatan offline Bahkan korna pun Gak pernah ada di benak kita kan Iya Meskipun sekarang sudah ditampakkan Banyaknya korban Dan lain-lain itu pun Masih banyak orang yang meragukan Emang masih ada Covid Emang masih ada korna Karena itu suatu hal yang tidak berwujud Kalian mas ya Karena virus jadi gak berwujud Nah Pada masa periode mas Haiz itu Waktu menjalankannya Itu gimana mas Apalagi mungkin saya yakin Sekarang mas Haiz itu masih Masih terjun di beberapa organisasi Jadi Ya tentunya Ya kita semua tau lah mas Panjang kegiatannya online Nah Jadi mas Haiz sendiri gimana nih Rasanya Atau mungkin pandangannya Itu gimana Ketika berhadapkan Ketika dihadapkan dengan Kegiatannya online Sedangkan sebelum-sebelumnya Selalu kayak berorientasi Berkegiatan tuh Yang offline Ya Mungkin ketika Di Jawa saya ibarat berbicara sebuah Periode offline Yaitu di akhir periode offline Dimana setelah pergantiannya Ketua setelah saya Terutama di HMJ gitu kan Baru beberapa bulan Pergantian ke pengurusan itu kan Terbentur oleh pandemi gitu kan Yang dimana Baik itu kuliah Atau kegiatan keorganisasi Yang ke mahasiswaan Itu harus Online Itu yang memang Mungkin bukan hanya di HMJ KPI Di HMJ di Intra Terminalisme Di seluruh dunia pun Merasakan itu semua Yang Dimana kita juga Misalkan saya Ataupun dengan yang lain Berpikiran Ini gak akan sama ke Indonesia Dimana disitu kan baru di Wuhan Ternyata Itu semua Itu sesuai dengan perkiraan kita Nyatanya Beberapa bulan Periode berjalan HMJ Setelah saya Langsung dibenturkan Dengan pandemi Dan memang Bukan hanya di HMJ ya Di Interagaman sebagainya Saya pun di ke pengurusan Sebelumnya Setelah di HMJ 6 bulan harus Ibratnya harus memikirkan Bagaimana ini caranya Harus bisa tetap berjalan produktif Dan progres gitu kan Karena berbicara sebuah tuntutan organisasi Tentunya yang ditanyakan adalah progres Daripada tahun sebelumnya Berbicara Memang pandemi bisa menjadikan alasan Setiap organisasi Enggak menjalankan kegiatannya Betul Tapi itu Tidak menjadi sebuah progres Atau produktifitas Daripada HMJ tersebut Kalau untuk berbicara di awal-awal Periodenya pandemi Saya memang berpikiran Tidak apa-apa Tidak dilaksanakan Tapi seiring berjalannya Waktu Saya berpikir lagi kepada yang namanya Bukan tidak apa-apa ini Dijalankan Tidak apa-apa Ketika selalu kita masih berpikir Bagaimana teknis yang harus kita Maksanakan Karena berbicara offline Dan berbicara online Dalam sebuah organisasi Yang tentunya harus kita Siapkan Selain memang konsep adalah teknis Teknis Karena berbicara di online Itu kan bagaimana teknisnya Agar itu bisa berjalan Sehingga sesuai dengan aturan Iya Untuk pengalaman dulu Di HMJ KPI Selama di prekser Masya offline Itu memang Ya kayak pada umumnya Gitu kan Cuman memang Jadi luar biasanya kemarin Kenapa itu mas? Ya karena awal pandemi Segala kegiatan Harus di Stop Di kampus Ya Yang notabene ruang Daripada pembelajarannya Memang Mahasiswa Yang berpikir adalah Ruang itu kampus Terutama berbicara Lembaga ke mahasiswa Iya Yang berpikir adalah Ruang kegiatan Yang ditampus Dari mahasiswa Untuk mahasiswa Iya betul Dari kepengurusan Untuk mahasiswa Tapi ketika berbicara selama pandemi Itu juga menjadi Sebuah tantangan Karena berbicara Di era digital itu Kalau menurut saya sendiri Selain memang pandemi Itu ada suatu Jawaban daripada Yang namanya Foroimo Apa itu mas? Karena gini Sebelum saya berpikir Memang Ini pandemi Serba digital Sebelum adanya pandemi Sudah ramai ini Iya Dengan Istilah Industri 4.0 Indonesia Dalam menyaksa Industri 4.0 Tapi Sempat ragukan Kemana Yang dulunya 4.0 itu Digembore-gemborekan Di saat pandemi Seolah langsung Seketika Hilang Padahal itu Memang sebenarnya Menjadi ruang Daripada Industri 4.0 Karena Dimana kita harus Melatih diri kita Untuk berbicara seber digital Kita harus Hoka terhadap Keadaan Kita harus bisa Memaksimalkan diri kita Yang tadinya kita Enggak tahu Dengan HP Kita enggak semua Dengan HP Ataupun orang tua Ya Orang tua yang Belumnya Enggak Butuh anaknya Untuk Memang HP Nyatanya Solis membelikan Agar pendidikan Berjalan Betul Makanya ketika Memang berbicara di Bapak ini Saya rasa itu Berbicara konsep Dan berbicara kepada teknis Dan saya rasa Untuk yang enggak tanya Mbak Fakta sekarang Udah bisa belajar Amin Amin Nyatanya Podcast ini kan salah satu bentuk Oh iya Salah satu bentuk Produktivitas Memprogresnya HMJ KPI Meskipun Belum bisa melaksanakan Secara offline Di kampus Tapi masih bisa diinisiasi Agar Kegiatan daripada HMJ Tetap berjalan Iya Meskipun Berbeda tempat Dan berbeda teknisnya Itulah Mbak Fakta Impartnya yang sudah Berjalanan di sini Berbeda di tahun sebelumnya itu Mungkin belum bisa beradaptasi Dengan hal yang baru Justru adanya ini kita lebih beradaptasi ya mas Yes Karena apa ya Mungkin dari sebagian teman-teman juga merasakan bahwa Online ini sangat tamparan banget ya Aduh Kuliah online Sekolah online Absen kadang sering telat Pasti teman-teman nempek banget nih Entah setelah nanti ketiduran Atau mungkin abis dari belakang Absen waktu kadang-kadang dibatasi itu mas Iya Di sistem ini Apa pengaksinannya Ya itu kan kadang yang banyak sih teman-teman Jadi Mungkin banyak Rasa Aduh 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 Gimana ya mas Aduh Nah abis lah Sekadung Masa akaknya ya Teman-teman Masa Berbicara sebuah pandemi adalah Kita yang dipatasi oleh ruang pertemuan Kalau menurut saya sendiri mungkin pernah Absen yang secara tertulis Gitu kan Bahkan titik absen pun pernah Iya Mungkin Banyak daripada masyarakat yang Banyak Banyak Cuma dengan adanya serba digital Kita sudah latihan agar apa ya Yang nantinya Terutama Kamus kita kan sudah menjadi UINI Tuh Yang dimana Antinya dalam sebuah sistem Banyak sistem absensi Sistem informasi Sistem Pelayanan Itu akan nantinya juga Berbasis digital Mending Agar dimana Kecepatan pelayanan Dan 24 jam lain itu Bisa terkoneksi Atau bisa terlayani oleh Birokrasi Terutama Apa yang dibutuh oleh masyarakat Terkadang kan Kalau berbicara Kita harus datang di kampus Harus menunggu Jadwal yang ada Daripada dosen Ataupun daripada Yang lain Iya Tapi ketika disitu Kita sudah terlatih dengan Dunia digital Kita sudah dilatih dengan Komunikasi Mulai Jadi ada Whatsapp Pesan Sehingga Apa ya Inbook Telegram Ataupun di Instagram Itu sudah menjadi terbiasa Terutama yang dulunya Kita tanda tangan harus Coret-coret Atau bahkan kita titip absen Karena kita tidak bisa berangkat Yang memang ingin selalu hadir Tapi ternyata tidak di kampus Sebenarnya kalau berbicara di rumah Berbicara di WA Ataupun di kelas Itu salah satu tentu kemukaan Sebenarnya daripada mahasiswa Karena apa Bahkan ketika tidur pun itu masih bisa absen Iya betul Pakai juga pernah melakukan Oh pernah sekali Itu salah satu kemudahan sebetulnya Lalu selain Sambil tidur mungkin kayak Kaliah pun sambil berbahan Iya Sambil makan Sambil minum Mungkin yang lagi-lagi sambil merokok Betul sekali Apapun yang disitu Orang yang pucing Pucing pun sambil pacaran Ah Siapa itu mas? Nah Siapa itu Pacar gitu kan Karena Yang jomblo sabar lu Cobaan Iya Coba yang jomblo sabar Kalau yang jomblo pun ada sebuah hikmah Daripada itu semua Kenapa mas? Karena sambil kuliah Sambil jatikan dengan orang yang disuka Kalau ada yang disuka Nah iya Ada yang didekat ya kan Iya Itu sambil kuliah Sedangkan kalau di kampus Iya kan Di kelas Ketika lagi fokus kuliah Sambil kuliah Fokus menjadi perhatian Iya Betul sih Nah itulah sebenarnya Beberapa kemudahan Ataupun fasilitas Ketika kita Sudah terbiasa dengan digital Cuma terkadang yang menjadi problem Daripada mahasiswa adalah Terjebak dalam kelukesah Sebenarnya kalau kita memang bisa Apa ya Ketika Oke kita siap menerima Adanya pandemi Dan kita siap belajar Dari pandemi Tentunya kita akan lebih Siap menghadapi Yang namanya Era digital Apalagi KPI ini KPI itu KPI Bersama kita ya Masiswa KPI Yang dimana Masiswa komunikasi penyarihan islam Itu lebih dikenal Bisa pandai dalam kontak media Selain yang media adalah Pandai dalam kontak desain Topografi Ya kan Perfilman Ataupun yang lain Yang disitu berbasis media Back cetak Maupun Long cetak Maupun yang lain Tapi itu adalah sebuah tantangan Sebenarnya bagi kita sebagai mahasiswa KPI Apakah kita sebagai mahasiswa KPI sudah siap Dengan itu semua Sebenarnya ini adalah pelukang besar bagi mahasiswa KPI Mbak Kadang Pertama teman-teman yang jadi latih ya kan Harus bisa menggunakan media Tak sekarang gini Betul-betul Tertanya kan kan Kalau menunjuk sama Aduh Mahasiswa ya kan Mahasiswa yang mungkin notapinya bukan KPI Tapi dia lebih madir Terkadang sejak dari hati nurani kecil kita Kok sayang KPI nggak bisa Ya kan Itu semua tantangan Nah Peluang-peluang daerah digital Sebelah itu adalah peluang yang memang menjadi lahan Daripada mahasiswa KPI belajar banyak Entah itu di dunia YouTube Podcast yang kayak Hanya KPI lakukan Ataupun yang lain Di dunia content creator Di dunia desain Ibaratnya kayak freelance gitu kan Jasa desain Jasa fotografi Karena kalau tak Situs-situs yang memang sering tak ikuti gitu kan Itu kalau situs dari luar itu Kita ngirim foto pun dapat dolar Ngirim foto itu dapat dolar Ataupun kita cari situs yang disitu berbentuk survei Supaya ataupun disitu ada misi yang dimana Itu harus membuat sebuah poster Nah Sebenarnya kalau mahasiswa KPI itu membuka Pola pikir Konsep Jangan ter Apa ya Kumpung dalam sebuah zonanya Mantasannya ya kan Iya Kita harus membuat survive Pertama bagi mahasiswa KPI Peluang besar itu banyak Yang dulunya mungkin Saya, Mbak Fata Atau yang lain itu Belum pernah terpikir Nah Kita harus berpikir Dua kali, tiga kali, lima kali lebih cepat Dari pada biasanya Di era digital Cuma masalahnya Apakah semua mahasiswa KPI itu Sudah sampai ke Pemikirannya seperti itu Ketika memang belum ya itu memang Kita harus mampu survive lebih jauh Iya Kita harus Apa ya Lebih jauh dalam Mencari sebuah pengalaman Jejating Dan lain sebagainya Meskipun Konten kegaraan Sebenarnya itu Di era digital Kalau menurut saya sendiri Jangan pernah melupakan Ciri hasil daripada mahasiswa Di perguruan tinggi Iya Yakutnya ada tiga kan Pengabdian Bukan bukan pengabdian Ada tiga ya kan Tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian Yang menjadi ciri hasil mahasiswa Meskipun itu mahasiswa KPI Lebih ke arah dunia media Konten kreator dan sebagainya Tapi notatin Sebagai mahasiswa itu Ada tiga itu Karena ketika mahasiswa KPI Pulang kepada masyarakat Pulang kembali ke rumah Mahasiswa adalah dewa Mahasiswa bisa segalanya Mahasiswa yang tahu segalanya Padahal ketika kita berpikir Saya bisa apa-apa Saya hanya bisa di bidang KPI Saya hanya bisa di bidang konten kreator Tapi ketika kita pulang itu Mereka harus kita mengimami Mengimami Oh iya Kita harus mengajari Adik-adik kita Atau tetangga kita Tentang pembelajaran secara umum Ataupun pembelajaran secara Ilmu agama Tepat kita dan sebagainya Tetapi kita enggak Belum persiapan seperti itu Padahal kalau di masyarakat Mahasiswa adalah segalanya Berbicara politik Berbicara sosial Berbicara ekonomi Berbicara pertanian Berbicara tanah Sampai pertanian Pertanyaannya Sudah sejumlah Kita belajar Sudah sejumlah Kita mencari pengalaman Di kampus Masih disini-sini saja Ya bersyukur Mbak Fatah itu Bisa menjadi Kepengurusan di IMJ Alhamdulillah Maksudnya apa Karena banyak Ruang-ruang Dan waktu Dan pengalaman yang Didapat selain Di ruang Kemas Betul Salah satunya Organisasi Nah Meskipun Lebih pusing daripada Yang enggak ikut Organisasi Mungkin Waktu yang Mungkin biasa untuk Bencang Pacaran Gitu Yang harus direlakan Untuk Organisasi Betul Uang yang untuk Makan Jalan-jalan Jalan Jalan Pertiuran Untuk kegiatan Betul Tapi itu semua akan ada Feedback yang lain didapatkan Iya Karena kalau Menurut saya Atau yang sering saya Dengar Yang menurutkan Jangan pernah Pertanyaan Apa yang Kamu dapatkan Organisasi Pak Tapi Tapi Pertanyaan Apa yang Itu yang kamu berikan Untuk organisasi Terutama di MCKPI Terutama untuk jurusan KPI Bagaimana Buz untuk KPI sekarang IMJ-nya, memberikan kontribusinya Gak nih, gitu kan, pertanyaannya Kontribusinya insya Allah ada Kalau gak memberikan kontribusi Yang real untuk KPI Colet bu, dari kakak Oh, ada KPI ya Kaka-kaka Bukan Kaka-kaka Bukan Kaka-kaka Ya itu sih, Buz Berbicara di agak pandemi, gitu kan Semua itu tinggal bagaimana kita Walaupun pikir kita, main set kita Dalam terhadapi menikapinya Kalau kita cuma bergelu kesah Pandemi gak selesai-selesai Kabar kamu selesai dengan dirimu, kan Tetap ini Pak Teman-teman aku yang memang belum pernah Merasakannya boleh offline, gitu kan Selama 1-10 semester ini Yang boleh serta online, gitu kan Tugas online, boleh online Tugas ini yang kayak kemarin Untuk berapa kakak ini Atau orang-orang dikasih Online, wow Dan gaknya gini ya, maksudnya Hensi kami ini mewadai rasa Apa yang dirasakan Rasa apa tuh? Rasanya belum tersampaikan Berat-berat, berat-berat Rasanya belum tersampaikan Selama kuliah Maksudnya apa? Kamu jangan larinya ke percintaanmu Enggak Untuk tegakam jumlah, gitu kan Jumlah, jumlah sampai ada yang tiba, amin Sehingga, waktu kesini kan Lebih ke arah mandinya Ruang untuk ekspresi Daripada teman-teman Buka jurur, udah pernah diundang belum? Buka jurur, belum, ndai Itu, ya maksudnya Biar tahu loh apa yang dibutuhkan oleh MCKI Oh iya, paksa ibu Oh iya, paksa ibu Oh iya, paksa ibu Kode, itu selesai secara kita Kode secara meminta Tapi secara apa ya Baik-baik ibu Ipannya gini Ibu, ini kita gak punya potis nih Tapi baru punya A, B, C Iya Mungkin nanti ibu mau fasilitasi Menanggung fasilitasnya Oh iya, mungkin kita buatkan prokosannya Itu masukku Terutup pertanyaan di sekarang Dengarlah Keresahan dari Pak Dewis Hahaha Ya, tapi Ini yang menjadi permasalahan apapun tahunnya Sekarang Atau tahun Nah, yang minimal Itu sudah terwakilkan Dikersampaikan Iya Yang akan menjadi sebuah perhitungan Daripada Apa ya Tajur KPI Ataupun daripada GK Dan wadik Apun yang sudah kuat Iya Gitu Nah, terakhirnya mas Selaku Pak Demis ya Pak Demis sama Pak Mantan mas Aduh Aduh Sesuai Pak Mantan ya Pak Mantan Gimana ya Aduh Sensit banget Pak Demis nih Pak Demis Ketua HMJ KPI 2018 Iya Motivasi dulu mas Atau mungkin pesan Pesan nih Pesan ya Pesan ya Pesan untuk teman-teman yang nonton Mungkin untuk HMJ sekarang Itu apa mas Ya mungkin hanya sedikit pesan sih ya Gak banyak gitu Sedikit mas Sedikit Gak apa-apa Sedikitnya kan Pesan 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 Karena Diorganisasi juga suatu bentuk untuk pendewasan kita Betul Pendewasan dalam kita menerima perbedaan Betul 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 B Plus Nah itu Mas Dan itu adalah Pengalaman yang berharga Dan tidak bisa diganti dengan uang Iya Betul Wih Llar biasa Aih Pesan yang Sampaikan Pada teman-teman Jangan hanya menjadi mahasiswa biasa Jadilah mahasiswa yang luar biasa Luar biasa Aktivitasnya Luar biasa dengan Ehm Segalanya yang dimilakinya Jangan Kalau aku sih nggak bilang mahasiswa buku-buku ya, tapi jangan jadi mahasiswa biasa. Saya bilang mahasiswa yang luar biasa. Oleh itu sih, ya. Biasanya sekali ya, podcast no close kali ini, dokan. Ya, kita maik pesan sedikit nih, teman-teman, dari apa yang tadi udah banyak banget diobrol sama Mas Haris, selaku Ketua Demisioner HNJKPI 2018, yaitu tadi, yang mungkin tadi ditulis aja nggak sampai sepahagrak. Ketua sepahagia nggak mungkin, nggak nyampe malah. Jadi kata-kata sedikit, tapi benar-benar teman-temannya. Tadi mungkin yang teman-teman udah-udah tonton, mungkin juga udah denger, yaitu saya tarik banget nih. Menarik banget, dan makanya juga cukup dalem. Jangan jadi mahasiswa biasa, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Salam komunikasi! Salam!